Hai 2019 sudah berakhir dan sudah saatnya untuk beranjak dan enggak lagi bermalas-malasan well satu bulan terakhir nggak upload video di YouTube kalau gitu biasanya istilahnya makan aksen buta jadi di 2020 ini ya banyak sekali apalah yang perlu dipenai lah di YouTube Nika karena memang 2020 ini Nika punya target 2020 sering-sering upload video dan apa ya di 2019 memang Nika jarang sekali upload video di bisa dipelang kurang produktif di tahun 2019 dan Nika mengakui itu kalau Nika kurang produktif di tahun 2019 kemarin karena well satu pekerjaan dua memang pura-pura sibuk memang sibuk beneran sebentar jadi untuk di tahun 2020 ini membenai channel YouTube Nika ini dan Nika punya gambaran konten-konten baru salah satu konten baru Nika adalah seputar apa ya video yang nantinya Nika buat paling nggak bisa menjadikan wawasan baru untuk penonton Nika tapi yang jelas yang yang paling Nika tekankan untuk di channel Nika ini di tahun 2020 itu yaitu dalam segi visualnya dalam segi penyampaiannya dalam segi kontennya yang nantinya Nika berharap bisa memberikan pengalaman baru untuk penonton-penonton Nika dan selain itu di tahun 2020 ini Nika mengembalikan produktivitas seperti dulu lagi seperti 2017 2016 lalu ngurusin YouTube dari YouTube terus di Instagram waktu itu kan Nika sempat apa ya menutup akun Instagram Nika yang di Instagram yang berisikan gambar-gambar ilustrasi itu gambar-gambar faktor gitu Nika tutup dan di tahun 2020 ini rencana Nika mau kembalikan lagi di Instagram ini dan yang terbaru karena sekarang lagi musimnya podcast dan Nika suka ngobrol-ngobrol sendiri di podcast jadinya Nika putuskan untuk bikin podcast dan Nika kasih nama di podcast yang bisa kalian dengerin di Spotify atau di Google Podcast biasanya kalau gini ada yang berusaha bagi waktu di tahun 2020 ini selain itu di tahun 2020 ini kan biasanya Nika tiap tahun kan bikin film di tahun 2020 ini rencananya ya kayak biasanya sih ngeluarin film yang mungkin akhir-akhir tahun biasanya dan filmnya masih belum tahu belum apa yang mau di bikin karena memang saga dari film Nika Sorot Lampu Kotak Adagor Hidup sudah berakhir di film Makna Persimpangan jadinya nggak ada lagi cerita soal Nika di dalam film Nika besok 2020 besok cuman pasti adalah film ya semoga aja kalau dilancarkan jalannya pasti Nika bikin film jadi gitu aja video kali ini dan Nika rasa 2019 sudah berakhir dan di tahun 2020 ini baik Nika baik kalian harus lebih produktif lagi dan berkarja lebih aktif lagi jadi terima terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya aku Nika bye bye